Tapi saatnya sekarang Chef Beatrix memasak Saya masaknya disana ya, bukan disini sama kita But anyway, setelah mendapatkan inspirasi dari menu coto pangkap dan juga perkubunan lada yang ada disana Chef Beatrix mau membuat beef sate Makassar with taco and salad Kita akan langsung simak informasi local flavor Budu Kumba berikut ini Halo, kembali lagi dengan saya Beatrix Dan kali ini saya akan mengolah daging dan juga tentunya lada yang sudah saya peroleh dari perkubunan Desa Swatani Nah, menu hari ini adalah Makassar Wurzatai with taco and salad Kita langsung masak yuk Pertama-tama saya akan marinasi daging sapinya dengan beberapa bumbu Saya campurkan daging sapi disini Kemudian ada ketumbar Jinten Buah merah Mengkuas Saya parut juga Nah, jadi sate kita nanti ini akan ada rasa sedikit timur tengahnya Karena kita menggunakan ketumbar dan jinten Bergaram Dan tentunya lada bubuk Nah, ini adalah lada biji yang tadi saya peroleh, kemudian saya haluskan Cukup Dan beri sedikit minyak Kita pakai minyak goreng disini Nah, saya akan marinasi dan mendiamkan sate yang sudah kita beri bumbu kurang lebih satu jam Nah, minyaknya sudah cukup panas dan kita masukkan bawang putihnya Dan kemudian kita masukkan cabai rawit yang sudah dihaluskan Kacang yang sudah dihaluskan Tambahkan sedikit gula merah Kita parut Dan kita tambahkan sedikit air Dan saya mau nambahkan bawang merah yang sudah digoreng Nah, untuk sementara kita sisihkan dulu dan kita akan menggrill sate sapi kita Nah, disini sate yang sudah kita marinasi atau daging yang sudah kita marinasi akan kita tusuk Nah, kalau satenya sudah selesai ditusuk begini Saya mau diamkan sebentar lagi, baru kemudian akan kita panggang Nah, sekarang saya akan buat taco Disini saya sudah punya taco yang siap digunakan Saya mempanaskan pan dan saya akan bentuknya seperti kon Nah, disini sudah dipanaskan dan kita harus benar-benar pastikan kalau takonya sudah mateng Kalau tidak, rasanya akan kenyal dan keras Nah, kalau takonya sudah berbentuk kon seperti ini, saya letakkan taco konnya di atas Nah, kita biarkan dulu Kita akan memanggang sate kita dulu Nah, biasanya kalau kita sudah memarinasi sate daging kita dalam beberapa saat Atau seharian, bisa juga semalaman Dan akan keluar cairan yang nantinya bisa kita gunakan sebagai olesan waktu kita memanggang sate dagingnya Dan kemudian saya tambahkan sedikit minyak Nah, pannya sudah cukup panas, saya akan panggang Nah, setelah kita menunggu satenya mateng Kita akan siapkan salat yang akan kita letakkan di dalam takonya Disini sudah ada mixed vegetables Saya akan letakkan di dalam tako Nah, sepertinya sate kita juga sudah mateng Dan kita akan pindahkan ke dalam tako Nah, sekarang kita akan dressing dengan bumbu sate Nah, ini dia masakan saya di Wulukumba Jangan lupa untuk terus mengikuti perjalanan saya di kota-kota lainnya Hanya di Local Flavor Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton!